Oke teman-teman, berikut ini cara mengaktifkan hotspot di HP Vivo ya. Nah, lalu saja kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu, di sini kalian klik di bagian jaringan dan internet. Nah, pilih di bagian hotspot dan penambatan. Nah, jadi kalian bisa aktifkan langsung dari sini. Nah, jadi sebelum kalian share ke teman atau kerabat kalian, kalian bisa setting dulu. Klik di bagian hotspotnya. Nah, jadi ini nama hotspotnya bisa kalian ubah. Nah, ini bisa scan barcode jika kalian ingin share hotspotnya. Nah, bisa langsung di-share ke teman atau kerabat kalian ya. Kemudian ini sandy hotspotnya juga bisa kalian ubah. Kemudian di sini ada batas penggunaan data. Nah, jadi teman-teman bisa batasi misalnya hanya 500 MB. Ataupun kalian mau khusus juga bisa di sini ya. Nah, jadi teman-teman silakan masukkan jumlah yang kalian inginkan. Kemudian koneksinya ini juga bisa kalian batasi mau berapa perangkat. Misalnya hanya 1 perangkat, 2 perangkat, atau berapa ya. Nah, di sini hingga 10 ya. Nah, silakan teman-teman atur aja. Kemudian di sini saya biasanya akan mengaktifkan ini otomatis non-aktifkan hotspot apabila tidak ada perangkat terhubung ya. Nah, jadi apabila sudah tidak ada perangkat yang terhubung ke hotspot HP kita, maka akan non-aktif dengan sendirinya ya. Nah, dari sini juga bisa masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Kalian cari hotspot, nah ini dia. Nah, kalian bisa aktifkan ataupun matikan dari sini ya. Kalau habis seperti itu, teman-teman silakan kalian coba aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.